Pada masa awal kehamilan, apakah mom sering merasakan mual dan muntah? Hal ini disebut dengan morning sickness. Walau disebut demikian, mual muntah ini tidak hanya terjadi di pagi hari. Apa penyebab kondisi mual muntah ini dan bagaimana cara mengatasinya? Simak video berikut ini yuk! Morning sickness pada masa awal kehamilan akan membuat para wanita kewalahan dan tak bisa beraktifitas seperti biasanya. Dilansir dari kompas.com, menurut spesialis obstetri dan ginekologi Julian Peskin, mual mual hingga muntah saat hamil biasanya disebabkan oleh peningkatan kadar hormon progesteron yang memicu ketegangan pada otot polos pada perut dan usus. Selain itu, hormon estrogen juga meningkat selama masa kehamilan yang turut memicu perasaan mual dan muntah. Hal ini bisa terjadi karena kadar hormon HCG yang lebih tinggi. Selain tingginya kadar hormon, morning sickness juga bisa dipicu oleh faktor seperti hamil anak kembar, kelelahan yang berlebihan, stres emosional, dan sering bepergian. Morning sickness adalah hal alami yang dialami wanita saat hamil, terutama di usia kandungan minggu kelima atau enam. Kondisi ini akan mencapai puncaknya pada minggu ke-9 dan biasanya akan hilang secara bertahap pada minggu ke-12 hingga 14 usia kehamilan. Tidak ada cara instan untuk mengatasi morning sickness di awal kehamilan. Untuk mencegah efek samping dari morning sickness, calon mams bisa melakukan perubahan gaya hidup seperti banyak istirahat, menghindari makanan atau aroma yang mendatakan mual, mengonsumsi sesuatu seperti roti panggang atau biskuit sebelum bangun dari tempat tidur, mengonsumsi banyak cairan, dan mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung jahe. Jika morning sickness yang dialami sangat parah, mams sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter. Kondisi mual muntah parah saat hamil bisa menandakan mams mengalami hipemeresis gravidaru yang berisiko pada kesehatan mams maupun janin. Terima kasih telah menonton!